Intro Buat kalian yang mau men-support channel ini dengan donasi Atau emang sekedar mau beli mimpin kopi Kalian bisa pilih antara SuperTanks atau Saweria Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja Soalnya kalau Youtube, potongannya gede, 30% Kalau Saweria, cuma 5% Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih Atau bisa cek di kolom deskripsi Tapi kalau mau support, gak harus donasi kok Dengan kalian nonton sampe abis Dan memberikan like pada video ini Itu udah ngebantu banget buat support channel ini Oh iya, kalian juga bisa join nih Ke grup telegram komunitas cerita manhua yang baru Untuk linknya, gue tampilin di layar ya Tapi kalau males ngetik, cek aja kolom deskripsi Di sana, kalian bisa sharing nih Topik seputar manhua dan kawan-kawan Dan juga ketemu temen baru Kalau mau info terbaru dari mimin Misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload Mimin pasti akan langsung infokan di telegram Makanya, jangan lupa join ya Gak perlu berlama-lama lagi Kita mulai aja ceritanya Mendelef berkata Jangan melamun Dan perhatikan indikator garis waktunya Kalau kita sampai melewatkan kesempatan Untuk menambahkan katalis kimia Agar terciptanya kehidupan Aku akan mengelitimu hidup-hidup Baik Tuhan Mendelef Dalam hati Mendelef Debu kosmik ini adalah fenomena terindah Yang pernah aku lihat selama hidupku Rasa seperti melihat kagungan dewa Sewaktu menciptakan dunia Aku mau menangis Dalam hati Tesla Harusnya Tesla ya, aku gak salah ya Tempat lahirnya planet Sampai mencipta Tuhan lu sudah melakukan pekerjaan dewa Tunggu, terlalu cepat Metrika berubah terlalu cepat Beri aku laporan Tuhan Amper Kondisi kehidupannya sudah melebih perkiran awal kita Cepat Suntikan protein asam nukleat Sekarang Ini ya bahan eksperimennya ya Apa kita melakukan di tepat waktu? Tuhan memberkati kami Ayo, jangan mengecewakan orang tua ini Amper Dalam hati Luli Aku bisa merasakannya Munculnya kehidupan Dunia mikroskopis nomor satu Itu seperti jangkar Dimana aku bisa mendapat persediaan waktuku Dunia mikroskopis nomor satu Memberiku 600 ribu tahun waktu setiap hari Jalur populasi masa depan mereka Sepenuhnya terkendali Manusia yang hidup disana Dirancang khusus untuk membuat sejarah Peradaban bumi Di bawah pengawasan Para perwakilan Mereka menjalani kehidupan yang damai Namun biasa-biasa aja Akan tetapi Dunia mikroskopis nomor dua itu berbeda Selain aturan Yang awalnya diterapkan oleh tim peneliti Bentuk kehidupan yang ada di dalamnya Tidak banyak berpengaruh pada perkembangannya Disini masih jaman dinosaurus ya Jaman dinosaurus Dia berhasil ngegigit Nangkep dinosaurus yang terbang Tapi tiba-tiba Dinosaurus yang terbang Bisa-bisanya nembak kayak listrik gitu Kehidupan makhluk yang ada di dunia Mikroskopis nomor dua Bisa berubah dan beradaptasi dengan sendirinya Seperti Evolusi diri Tentu saja Akan ada saat Dimana pencipta mereka Akan meminta sedikit uang sewa Untuk tujuan penelitian Dan akhirnya disini Diambil nih harusnya ya Si dinosaurusnya Sample berhasil damankan Tuan Lihat Ini adalah predator puncak Dunia mikroskopis nomor dua Dari abad keempat Makhluk ini Menyerupai Tyrannosaurus Rex Dari planet kita Atau T-Rex ya Tapi Dimana makhluknya Tesla Kalau gak salah Menjawab Ya intinya orang itulah Jangan lupa Kalau bulannya aja Hanya seukuran buah apel Meskipun mereka adalah predator puncak Ukurannya Hanya setitik debu Dibanding dengan dateng Telah kami kumpulkan sebelumnya Makhluk hidup yang ada Di dunia mikroskopis nomor dua Berevolusi lebih cepat Dari yang kita perkirakan Berdasarkan aturan fisik Yang telah kita tetapkan Masing-masing dari makhluk ini Memiliki atribut khusus Di saat yang sama Hal ini menimbulkan ketidakpastian Sebagai contoh Yang ada di tangan anda itu Setelah diserang oleh P... 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 Pterosaurus Beberapa partikel listrik Tertinggal di tubuhnya Kau bener Keliatannya bersinar Seperti kunang-kunang Kecuali fakta Kau dia adalah Makhluk dunia mikroskopis Yang kita anggap Kunang-kunang ini Adalah makhluk mirip Godzilla Hmm Menarik Lalu Kalau makhluk hidup Saat ini sudah sekuat itu Apa kita bisa Menjamin Kalau manusia Akan muncul Menurutku Sekelompok dinosaurus Superganus ini Tidak akan memberikanku Waktu mereka Sebenarnya Kalau kita bekerja Sedikit lebih keras lagi Kita bisa membuat Beberapa manusia dinosaurus Itu bisa menjadi tujuan baru kita Fokus aja pada manusianya Oke Saya cuma bercanda Berdasarkan perhitungan ekologi kami sebelumnya Dalam lingkungan yang 90% mirip dengan bumi Dinosaurus memang mempunyai keuntungan yang sangat besar Namun Dalam hal kemampuan memanfaatkan atribut khusus ini Makhluk yang memiliki kecerdasan Dalam hal ini manusia Yang akan nunggul Ironis sekali Meskipun sudah berevolusi menjadi predator puncak yang super Mereka tetap tidak bisa menjadi karakter utama di dunia Itu karena kemunculan manusia Dan kemunculan manusia Bukanlah suatu kebetulan Sekarang aku jadi lebih tertarik Melihat sejauh mana Evolusi akan membawa mereka Tuan Apakah bisa Tolong anda berikan itu Saya perlu mencatat urutan genetiknya Hati-hati Benda dari tanganku ini adalah dinosaurus sungguhan Terus tiba-tiba Jatoh guys Peringatan Subjek nomor 12 telah binasa Peringatan Subjek nomor 12 telah binasa Hah Subjek ujanku yang berharga Dalam hati Luli Aku berani bersumpah Kalau dia sudah mengambilnya tadi Bener kan Luli berkata Maaf Tesla Kenapa kita gak mengangkap Satu lagi yang baru Tidak Tuan Selama waktunya kita habiskan untuk mengobrol tadi Kau sendiri memberitahuku Untuk hati-hati Sekarang Kecerdasan manusia mulai muncul Seperti yang Tesla katakan Dimana lingkungan yang menyurupai bumi Manusia Makhluk yang baik Dalam belajar Dan menggunakan alat Akhirnya mengambil alih Dan mereka Yang menguasai kemampuan elemental Akan cepat untuk naik ke puncak Memimpin rakyatnya Untuk membentuk berbagai suku Seiring waktu berjalan Suku-suku ini semakin kuat Dan begitulah Arus umum dunia mikroskopis nomor 2 Ditetapkan Salah satunya adalah Dinasti Budak Yang berkembang di wilayah timur Sementara itu Perang antar negara Kota di barat Juga mulai meredak Dan dengan begitulah Peradaban Terlahir Hmm Perkembangannya cukup bagus Manusia yang mengetahui sihir ya Aku penasaran Peristawa menarik macam apa Yang akan terjadi disana Dan apakah mungkin Jika terjadi di bumi Aku tidak sabar menunggunya Tiba-tiba Tuan Lihat ini Berdasarkan perhitungan kami Peradaban mereka Sudah mencapai tingkat Yang mirip dengan Jaman masyarakat Budak di bumi Kita bisa memperlambat Kecepatannya sekarang Luli merespon Baiklah Tapi sebelum itu Apa aku boleh mengambilnya sedikit Hah? Sekarang kita pergi Ke dunia mikroskopisnya Dimana disini Matahari tiba-tiba Jadi kayak item tuh Dan orang ini ya Orang primitif ini Yang bawa hewan Langsung jatuhkannya Terus dari situ turun Sebuah drone Yang mengambil kayak Tanah Sebagian besar Tanah gak besar sih Cuma cukup potongan yang besar ya Tuan Apa yang mau anda lakukan dengan ini? Aku cuma mau menyimpan sampel kecil Untuk pajangan Sample berasa diamankan Memulai simulasi lingkungan Saat sebuah dunia Mempunyai sihir dan teknologi Aku mulai penasaran Bagaimana orang-orang yang terisolasi ini Akan berkembang Secara berbeda Dan sekarang disini Ditaruh dalam sebuah kotak ya Mendelef berkata Semua kondisinya sudah diatur Seharusnya kondisinya Akan sama persis Dengan lingkungan Di dunia mikroskopis nomor 2 Saya juga akan datang Untuk mencatat Beberapa pengamatan Serta perawatan rutin Hmm Kalau begitu Aku akan merepotkanmu Lalu disini Luli mempercepat waktu 10 ribu kali Dalam hati si Mendelef Sebenarnya sikap Tuan sangat tenang Sebelum melakukan pemandangan Dan mengujudkan itu Aku yakin Tuan adalah Satu-satunya manusia Yang bisa mengubah Potongan planet Menjadi hiasan Ada bapak teh yang mengatakan Satu hari di surga Sama dengan satu tahun di bumi Tapi untuk dunia mikroskopis Satu hari di bumi Sama dengan 27 tahun Di dunia mikroskopis Di saat Luli sedang bersantai Menghabiskan waktu liburnya yang langka Di dunia mikroskopis tertutup Sudah 10 tahun berlalu Huh Skala Kardashev Adalah sebuah metode Untuk mengukur Tingkat kemajuan teknologi Suatu peradaban Pengukurannya Dirasarkan pada jumlah energi Yang dapat dimanfaatkan Suatu planet Dan jumlah planet asing Yang dapat dijangkau Dengan kata lain Hanya peradaban Yang bisa Menggunakan energi besar Untuk melakukan Perjalanan antar bintang aja Yang akan mendapat Peringkat dalam skala Kardashev Saat ini Bumi masih berada Di level 0 Jadi bisa dibilang Manusia Mikroskopis dan aku Tidak ada bedanya Lalu disini Ada yang ngetuk nih Masuk Masuk Hei Tuhan Eh Penatuarong Lama tidak bertemu Eh Loh Apa kau dari keluarga Kong Yang kiri keluarga Kong Yang temennya si Penatuarong ya Penatuarong berkata Saya harap Kedatangan kami Tidak mengganggu anda Tuhan Lalu berkata Aku ingat pernah Memberimu waktu Satu tahun Di pertemuan kita Terakhir kali Saat jamuan makan Apalututmu Sudah baik sekarang Penatuarong merespon Ini semua Karena berkah anda Tuhan Saya datang Untuk mengucapkan terima kasih Dan juga Mungkin Ada sesuatu Yang bisa saya lakukan Untuk klub Saya bersedia Melakukan yang terbaik Demi klub Kebetulan Saat ini klub Sedang menercerangkan Sesuatu yang besar Penatuarong Kau datang Di saatnya sangat tepat Hehehe Hehehe Subuh kehormatan Untuk saya Tuhan Penatuarong Sepertinya kau Sedang memikirkan Hal lain ya Tidak Tidak apa-apa Hanya saja Saya Tiba-tiba Penatuarong memotong Astaga Kong tua ini Sudah sangat lama Ingin mengunjungi anda Tuhan Dia khawatir Kalau keretangannya Akan mengganggu anda Jangan sungkan begitu Penatuarong Penatuarong berkata Oh iya Ngomong-ngomong Apa itu terarium Anda juga menyukai hal seperti ini ya Betulnya terarium itu adalah Sebuah replika Replika mini Dari suatu ekosistem Yang terdiri dari tanaman Mikroorganisme Mikroorganisme Dan mineral Yang diletakkan Dalam wadah kaca transparan Wah Detail sekali Dengan sekali pandang Aku tahu Kalau harganya pasti sangat mahal Penatuarong menambahkan Saya juga membangun terarium Dengan lebih Dari 500 bagian Beberapa hari yang lalu Saya berencana memelihara Kura-kura Tuhan Apa yang ingin anda besarkan Saya punya beberapa toke Dengan kualitas terbaik Aku tidak berencana Membasarkan hewan kecil Seperti itu Lagi pula Di Eternal Club Kami melakukannya Dalam skala besar Ada lebih Dari 10 ribu manusia Yang hidup dalam sana Dan setelah itu Mereka berdua pun pergi keluar Penatuarong berkata Kong tua Bukannya kita sudah setuju tadi Kau bahkan tidak bilang apa-apa Tadi di depan tuan Aku gugup sekali Emangnya aku akan percaya Kalian para orang tua Semakin kesini Semakin tidak bisa diandalkan Tuhan lu berada Di posisi yang sangat tinggi Orang biasa Tidak akan mampu Menatap matanya Kalau kau punya masalah dengannya Tama sudah riwayatmu Iya kau benar orang tua Dalam hati si penatuakong Setiap kali aku mengingat Foto yang ditinggalkan Saudara perempuanku Aku tidak punya cara lain Selain menanyakannya Langsung ke tuan lu Aku ingin tahu Kalau dia masih mengingat Dadis itu Ini pas dulu Zaman dulu itu ya Pas luli pertama kali Ke past Atau Masa lampau Dia sudah menunggumu Selama seratus tahun luli Ketika dunia Di dalam terarium Terus menerus berevolusi Peradaban mulai kembali terbentuk Dunia ini Menjadi dunia Yang penuh dengan kajaiban Dan orang pertama Yang menguasai Kekuatan misterius ini Tinggal di dunia ini Dia menjadi sosok Yang dipanggil Dengan kultivasi Immortal Dan saat legenda menyebar Kegiatan kultivasi Untuk mencapai Rana Immortal Mulai terjadi Di dunia ini Dan akhirnya disini Orang-orang berlatih ya Kakak senior Kau jadi lambat Akhir-akhir ini Jangan bilang Kau meninap keluar lagi Untuk minum-minum Di belakang master ya Berisik Teknik Immortal Procrastinating The Manuscript Thousand Soul Kill Oi-oi Yang bener aja Gerakan ini Kau berlebihan Master sudah memberitahuku Caranya menghentikan gerakan itu Benar kan Sepertinya kau jadi Pemalas akhir-akhir ini Kau menang kak Aku salah Tiba-tiba Wah Tadi itu keren sekali Kakak senior Gerakan tadi itu Apa kau bisa mengajarkannya Padaku Shisheng Oke namanya Shisheng Kau sudah selesai Menyapu halaman Shisheng menjawab Belum Tapi aku ini pintar Kakak senior Aku bisa mempelajarinya Bagus Kalau kau punya Kepercayaan diri Seperti itu Tapi kau butuh Akaroh untuk mempelajarinya Mereka yang memiliki Akaroh Akan bisa menerobos Dan menjadi Immortal Sedangkan kayu yang busuk Cuma bisa dipecah Dan jadikan sapu Dan untukmu Kau harus tetap Menyapu lantainya Shisheng membalas Kau meremehkanku Kayaknya semua sudah meremehkanku Suatu hari nanti Aku akan naik Dan menerobos Lalu mencapai ranah Immortal Shisheng membalas Kau mengigau ya Tunggu aja Ketika aku berhasil Berkultifasi dan menerobos Aku akan memperlihatkan padamu Apa yang sudah Surga sediakan Kepadaku Dan sekarang kita balik Ke dunia asli Tuan Tuan lu Maaf karena sudah mengganggu anda Tapi ada sesuatu Yang membuat saya kepikiran Hmm Tuan Silahkan lihat ini Dan saat dilihat Sebuah foto nih Foto Luli Dalam hati Luli Foto ini Bukankah ini bukti Yang aku tinggalkan Saat perjalanan Waktuku yang pertama Tunggu Dia punya foto ini Itu artinya Wanita ini Ada hubungannya Dengan keluarga Kong Jadi apa yang mau kau katakan Tuan Sepumpul saya selalu menunggu Agar bisa melihat orang Yang ada di foto ini lagi Dan karena itulah Dia menolak untuk menikah Selama hidupnya Bahkan ketika ajalnya tiba Dia tidak pernah menyesali Keputusan itu Saya menggantikan saudara saya Untuk menanyakan ini Apakah anda Masih mengingat keberadaannya Kong Man He Seorang fotografer Ternal dari era Republik awal Seorang penyair Dan penulis Di awal 1920an Sudah diketahui Cara luas Bahwa untuk memperkuat Suatu negara Sekolah untuk para perempuan Harus didirikan Hal ini menyebabkan Bangkitnya perempuan Terpelajar di masa-masa Awal Republik Kong Man He Pada era ini Mana tradisi lama Dan idealisme Baru saling berbenturan Seorang wanita yang berani Untuk mencintai seseorang Akan dianggap Aib bagi keluarganya Karena Kong Man He Menolak untuk Dijadikan alat Pernikahan politik Dia hampir Diusir dari keluarganya Kemudian Dia mendidikan sekolah Untuk para wanita Tiongkok Dengan dokungan Dari sepupunya Dia berkontribusi Penuh pada pendidikan Untuk kalangan wanita Pada akhirnya Kong Man He Meninggal di sebuah apartemen Kecil yang ada Di negara M Pada umur 80 tahun Jadi seperti itu Kegihannya bertahan Seumur hidup Kita lihat suratnya ini 1926 25 Agustus Meskipun izinnya habis Aku akan menemuimu Sekali lagi Bahkan jika aku Harus menunggu Seumur hidup Aku tidak akan menyesalinya Rasanya seperti Aku berhutang banyak padanya Sayang sekali Kalau orang ini sudah tiada Aku harus menemukan cara lain Untuk melunasi hutangku Pada keluarga Kong Sekarang kita pergi nih Ke Sekretaris Tu Dan juga Shen Yuki Shen Yuki bertanya Kakak Tu Buku yang kau rekomendasikan Terakhir kali Bagus sekali Ada sekolnya tidak Sekretaris Tu menjawab Ada kok Aku baru aja Mau ke perpustakaannya Tuan Aku akan mencarikannya untukmu Shen Yuki melakukan Kakak Kau masuk aja Aku akan menemuimu nanti Setelah urusanmu selesai Tuan agak sedikit Murung hari ini Aku tidak mau masuk ke dalam Tunya Tu bertanya Tapi aku punya banyak Pekerjaan lo hari ini Apa kau yakin Mau menungguku Shen Yuki menjawab Tidak masalah Dan jangan Beritahu Tuan Kalau kau melihatku Oke Tiba-tiba Shen Yuki Masuklah Eh Dan akhirnya Shen Yuki menemui Luli Luli berkata Ada sesuatu Yang mau aku tanyakan Shen Yuki merespon Saya mengerti Tuan Eh begini Aku cuma penasaran Mereka sepertimu Lebih suka hidup Di dunia modern Atau hidup 100 tahun yang lalu Shen Yuki menjawab Tentu saja dunia modern Bukan cuma karena Saya bisa belajar dari Kak Tu di jaman sekarang Tapi saya juga Bisa minta bantuan Saum atau Penghau dan yang lainnya Selama saya tulus Tidak ada yang bisa menolak saya Namun Setelah melakukan perjalanan Ke masa lalu Saya sadar Kalau baik sekali wanita Yang tidak berpendidikan Dan dipandang rendah Terlebih Pikiran mereka Masih sangat konservatif Dalam hati Luli Aku tidak begitu akar Denganya Tapi Kalau dia merupakan Seorang berbakat Tapi lahir di area yang salah Shen Yuki melanjutkan Jadi Bos Kalau kita mau Melakukan perjalanan Waktu lagi Boleh tidak Kalau aku membawa beberapa barang Lagi pula Hmm Tiba-tiba Luli ngilang nih Meskipun aku tidak bisa Mengubah sejarah Tapi dalam waktu yang terbatas Aku bisa memberinya Bantuan sebanyak mungkin Mungkin Takdiran tercita dari foto ini Bisa dianggap lengkap Oh Tunggu Kendali waktuku menjadi Lebih kuat lagi Kali ini Seharusnya aku bisa Langsung menuju Lokasinya sekarang Benar kan Dan Luli pun balik ya Ke masa dimana Disini si cewek Dulu nih Zaman dulu Yang moto gambar Dari Luli Lalu disini si cewek pulang nih Pulang Ke rumah Hei Boca gak tau diri Pakai macam apa itu Apakah kau udah lupa Nama terakhirmu Setelah melihat hal-hal asing Beberapa hari kemarin Ayo Ikut aku Meminta maaf Ketempat master muda tuh Si cewek membalas Melihat hal-hal asing Katamu Aku tidak belajar keras Untuk berakhir seperti ini Hah Apa Kau berani Katakan lebih keras Aku bilang Aku tidak belajar keras Selama bertahun-tahun Hanya untuk menjadi Alap perdikahan Hah Dasar gak tau diuntung Keluarga Kong kita Adalah keluarga yang bergengsi Kenapa kami membesarkan Boca gak tau diri Sepertimu Apa semua yang kau pelajari Di kelas etika Hanya menjadi makanan anjing Dasar gadis gak tau diri Disini harusnya Istrinya kalau gak salah Ibunya si cewek Kalau gak salah ya Berkata Sudah Kalian berdua Tenanglah Kita duduk Dan bicarakan baik-baik Oke Saya bertanya Emangnya ada masalah Dengan keluarga master muda tuh Mereka punya uang dan kekuasaan Apa kau pikir Kau pantas untuk keluarga mereka Kau tanpa kami Hah Dasar rotak udang Luli bisa menontonnya ya Oh Aku tidak menyangka Warita pemalu Yang ada di ingatanku Tidak-tidak juga punya Sisi seperti ini Ini akan membuat Semuanya Semakin menarik Dan disini Luli balik ya akhirnya ya Hah Aku kembali lagi Walaupun ini adalah masa lalu Aku tidak merasa asing sama sekali Dan pas Luli lagi liat-liat Eh Itu kan Bukankah ini Namanya keberuntungan Aku tidak menemukannya juga hari ini Aku juga tidak bisa menemukannya Bahkan setelah mencari di seluruh kota Jangan bilang kau Dia udah pergi Tapi Dari mana orang itu berasal Sial Sebaiknya Kau tidak membiarkanku menemukanmu Kau tidak Tiba-tiba Membicarakan orang lain di belakang itu Bukan hal yang dilakukan oleh wanita Dari keluarga bergensi loh Nonakong Hah Kau Dan akhirnya mereka pun Ngobrol nih Nonakong ya Gue lupa namanya sih Oh iya Gak jadi Gue inget Kong Man He Kong Man He Dia bertanya Jadi Siapa sebenarnya kau ini Aku selalu merasa kalau Kau orang yang sangat lembut Sejak pertama kali aku melihatmu Kalau begitu Insinkan aku Untuk memperkenalkan diri secara resmi Disini Luli Meng Cetek Itu Jarinya Lalu waktu berhenti Dan Luli sini terbang ya Dan melihat itu Si Kong Man He kaget Aku adalah seorang pedagang Dari era yang berbeda Namaku Luli Dan aku dengar Kau sudah menungguku Kalian pun sampai di penghujung video ini Kalian mau tahu lanjutan chapter ini Atau Man Ho menarik lainnya Makanya Jangan lupa subscribe Biar kalian Gak ketinggalan kalau gue upload video baru Jangan lupa like Comment Dan share ke teman-teman kalian Supaya channel ini Bisa lebih berkembang ke depannya Segitu dulu dari video cerita Man Hoa Gue Sabik undur diri See you on the next video Ciao 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 Sampai jumpa